Halo sahabat F2 News Update Kali ini kita mendapatkan berita dari pesawat Smart Air yang hilang kota kemarin telah ditemukan jatuh di hutan Kaltara Lokasi jatuhnya pesawat Smart Air yang dilaporkan hilang sejak Jumat 8 Maret 2024 telah ditemukan Pesawat perintis yang mengangkut sembako tersebut ditemukan kurang lebih 6,1 km dari Bandara Binuang, Kalimantan Utara Upaya evakuasi terhadap pilot dan kopilot akan dilakukan di hari ketiga pencarian pada hari ini Minggu 10 Maret 2024 Sementara itu kondisi pilot yang bernama M. Yusuf 29 tahun dan kopilot bernama Dini S 27 tahun belum diketahui Pemandan Lanun Anang Busra, Kota Tarakan, Kolonel PNB Bambang Sudewa mengatakan Tim evakuasi akan memberikan bantuan logistik dan berharap kedua kru pesawat masih selamat Di lokasi jatuhnya pesawat terlihat ada asap mengepul diduga berasal dari kru pesawat yang terjebak di dalam hutan Harapan kami itu asap yang diberikan tanda dari kru pesawat Secara logika 1x24 jam di wilayah itu tidak pernah ditemukannya asap Dengan adanya perseksian kawan-kawan pesawat Smart Air Ada asap mengepul kemudian melihat seperti titik api Harapannya itu dibuat oleh kru pesawat Mohon doanya, ungkapnya Selama 2 hari penuh proses pencarian dilakukan tim gabungan mulai dari Petugasar, TNI, Polri, Satpol Pb, dan warga sekitar Lokasi jatuhnya pesawat di Desa Binuang dapat diakses menggunakan sepeda roda 2 selama 20 menit Dan harus dilanjutkan dengan berjalan kaki Setelah didiskusikan panjang bagaimana safety-nya Prosedurnya sudah didrilkan di sana Dan peluang lain kita putuskan bersama apabila lokasi sudah terbuka Nyata terlihat aman, maka akan kita turunkan tim Basarnas tandasnya Tim SAR akan diturunkan dari heli dengan cara rappeling untuk melakukan pertolongan pertama Setelah itu dilakukan upaya membuka hutan untuk memudahkan proses evakuasi Karena heli bel ini hanya bisa menurunkan tapi belum bisa menaikkan Nah nanti akan didukung lagi satu heli dari TNI AU jenis Karakal Heli ini berkemampuan tidak hanya menurunkan tapi juga menaikkan Intinya nanti tergantung cuaca hari ini, terangnya Mari kita doakan bersama agar pilot dan co-pilot masih selamat dari insiden ini Karena dilihat dari situasi dilapakan masih ada peluang kalau korban selamat Tinggal menunggu tim dari SAR untuk melakukan evakuasi Semoga hari ini tidak ada halangan dan semuanya dapat selamat Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar Like jika kalian suka video ini Share jika bermanfaat Dan subscribe untuk update video lainnya Terima kasih Terima kasih